Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Silahkan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiasu. Menyesal. Semakin hebat kehidupan Anda, semakin besar penyesalan Anda. Semakin Anda menghindari penyesalan, semakin kecil hidup Anda. Perhatikan itu. Lalu ada yang bertanya, mengapa penyesalan selalu datang terakhir? Karena kalau datangnya awal, namanya pendaftaran. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita lihat bahwa semua perasaan adalah rahmat. Yang salah adalah kita yang menggunakannya untuk melukai diri dan mengecilkan kemungkinan masa depan kita. Semua adalah rahmat kalau kita tahu cara menggunakannya. Nah, di Golden Ways ini yuk kita bahas dengan cara-cara yang sangat sederhana. Sehingga selesai program ini kita menjadi pribadi yang damai, dan kokoh sekali dengan kemungkinan menghadapi kegagalan, karena kita sedang mengupayakan keberhasilan. Super sekali Pak Mario, dan rasanya tepat sekali kalau kita mulai tema hari ini dengan menanyakan apa sudut pandang Bapak terhadap penyesalan, Pak? Penyesal. Sebelum saya bicarakan meme-nya ya, lihat ya. Penyesal itu kemampuan hati. Orang baik, pekal hatinya. Orang tidak baik, tidak jujur, kaku hatinya. Setan mengambil keuntungan dari kelemahan dan kekakuan hati. Orang yang kaku hatinya, mencuri pun tidak menyesal, tidak malu. Sehingga semakin mencuri. Satu wali kota ditangkap karena korupsi, gubernur berikutnya tampil. Kemudian gubernur berikutnya tampil, itu lihat. Itu perilaku setan terhadap orang-orang yang hatinya sudah kaku. Yang lemah ini, orang-orang baik yang salah sedikit saja menyesalnya lama, dalam, tidak mau bergerak. Baru dia janji datang jam tujuh, tidak datang saja, sudah setengah mati, galau-nya. Dia bilang, mengapa Tuhan aku yang baik dan unyu-unyu ini? Itu kan selalu bertanya, kenapa selalu bermasalah dalam masalah cinta? Jadi setan itu suka orang yang tidak tahu malu sama yang alay. Nah kita yang mana? Yuk kita lihat. Hanya orang berhati baik yang bisa menyesal. Orang berhati buruk tidak bisa menyesal. Penyesalan adalah peringatan batin bagi orang baik agar selalu memperbaiki diri dan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi kesalahannya. Yang tidak diulangi itu kesalahannya, bukan tindakannya, tindakannya ulangi. Jadi kalau begitu sahabat-sahabat saya baik hatinya, kehidupan ini harus berlangsung. Soal salah atau tidak dikembangkan kemampuan untuk tidak salah lagi. Tapi bertindaknya harus. Nah kita orang berhati baik, orang berhati baik memiliki keuntungan. Langsung tahu kalau dia salah karena pemberitahuannya langsung dari Tuhan. Orang berhati buruk dari setan. Dan setan selalu membuat keburukan yang dilakukan kelihatan baik. Sedangkan kita tahu pasti. Kita contohnya saja ya, laki-laki sudah menikah. Dia kalau jalan lurus dalam kehidupan ini tahu. Dia begitu miring sedikit hatinya bilang bukan istrimu. Miring sedikit bukan uangmu. Kita sebetulnya tahu. Nah itu hati baik. Menyesal itu karena sudah tahu salah dilakukan. Satu lagi. Siapa di sini yang tiap hari mengeluh kenapa aku kok gak dewasa-dewasa? Selalu salah. Selalu marah. Untuk seharusnya aku saya tidak marah. Wajar. Saya 59 tahun. Usia saya sekarang meskipun gak begitu kelihatan. Tapi saya tetap menyesal setiap hari. Hanya bedanya ini wajah saya waktu menyesal sekarang. Dan ini dulu. Itu kan kenapa? Oh Tuhan mengapa? Itu dulu. Sekarang saya bilang menyesal Pak. Menyesal itu tanda bahwa saya mengupayakan kebaikan. Super sekali Pak Mario. Dan kini kita saatnya mengajak sahabat-sahabat super juga untuk menyampaikan pendapat mereka tentang penyesalan itu sendiri. Bersama-sama kita akan lihat pollingnya dari www.mtgwpol.com. Yang tentunya Anda yang di rumah bisa mengikuti juga lewat online. Baik, saat Anda menyesal tindakan terbaik apakah yang bisa Anda lakukan? A. Menghilangkan rasa menyesal dan melanjutkan kehidupan sebagaimana biasanya. B. Merasakan penyesalan berdoa agar tidak mengulangi kesalahan berupaya memperbaiki diri. Dan C. Mencari sebab dari kesalahan melatih diri untuk melakukannya lagi dengan lebih baik bersyukur telah pernah salah. Silahkan Anda tentukan pilihan Anda A, B, atau C dengan menggunakan alat yang terdapat pada tempat duduk Anda. Dalam 5, 4, 3, 2, 1. Tetaplah bersama kami, kita akan melihat hasil pollingnya sesaat lagi hanya di Mario Teguh, Golden Ways. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mario Teguh. Golden Ways. Baiklah Pak Mario, boleh tidak Pak Mario beritahu kami kenapa orang bisa menyesal sampai sebegitu dalamnya dan merasa dirinya sengsara? Kita mulai dari yang sederhana dulu ya. Yuk kita lihat meme-nya ini. Orang yang sedikit yang disyukurinya banyak penyesalannya. Anda mungkin masih saja membuat kesalahan tapi ingatlah bahwa telah banyak yang Anda capek melalui semua itu. Mungkin kita merasa masih punya kebiasaan salah atau masih sering salah. Tapi tolong diingat ya, telah banyak loh yang Anda capek. Telah banyak. Siapa yang sudah lulus SMA? Tidak gampang loh lulus SMA itu. Betul loh. Yang sudah lulus SMP, tidak. Tapi tidak mudah loh lulus SMA itu. Satu lagi, siapa yang sudah usianya di atas 30 tahun? Tahu gak? Semasa dari 0 sampai 30 itu masa sulit sekali bagi Anda. Setengah mateng gitu. Masih belum tahu banyak tapi merasa sangat tahu. Belum tahu nanti wanita atau laki-laki mana yang akan confirm menjadi jodoh Anda. Sulit loh jadi orang muda. Jadi kalau Anda merasa masih banyak membuat kesalahan, tolong syukuri. Bahwa telah banyak yang Anda capek. Nah kalau Anda sedikit yang disyukuri, dengarkan ini. Nanti lebih banyak yang belum dipunyai. Kalau sedikit yang saya syukuri, nanti banyak sekali yang punya orang lain. Rumah bagus punya siapa? Orang lain. Mobil bagus punya orang lain. Bis punya orang lain. Semua nanti punya orang lain. Nah yang punya aku apa? Sekarang, yang punya orang tua penyayang. Yang punya saudara baik. Karena tidak semua saudara tulus loh ya. Banyak orang tidak sedara lebih jujur daripada saudara sendiri loh ya. Lalu Anda punya saudara yang penyayang, yang menghormati Anda. Itu syukuri. Kalau gitu hidup yuk dalam kesyukuran. Coba Anda tahan nafas Anda. Jangan bernafas sampai saya bilang, oke. Apa yang Anda sadari disitu? Betapa indahnya bernafas. Hidung Anda kalau menghadap ke atas. Bisa dibayangkan itu. Setiap kali hujan ditulukan kerepotan. See? So simple things. Happiness should be simple. Kebahagiaan itu sangat sederhana. Nah, banyak orang mencari kebahagiaan di tempat-tempat yang rumit. Sederhana, syukuri. Nanti lihat, perhatikan. Penyesalan Anda kurang. Super sekali Pak Mario. Dan kini kita akan kembali ke polling dan melihat pendapat dari sahabat-sahabat super kita. Saat Anda menyesal tindakan terbaik, apakah yang bisa Anda lakukan? A. Menghilangkan rasa menyesal dan melanjutkan kehidupan sebagaimana biasanya, 13%. B. Merasakan penyesalan berdoa agar tidak mengulangi kesalahan. Berupaya memperbaiki diri, 39%. Dan C. Mencari sebab dari kesalahan, melatih diri untuk melakukannya lagi dengan lebih baik. Bersyukur telah pernah salah, 48%. Super sekali. Dan kini kita akan mengajak sahabat-sahabat super yang sudah menyampaikan pendapatnya untuk berada di atas stage dan mengemukakan. Baik, boleh untuk yang jawaban A, saya minta angkat tangan bagi Anda yang memilih jawaban A. Ya, Ibu silahkan. Untuk yang memilih jawaban B, ya, Ibu silahkan. Dan untuk Anda yang memilih jawaban C, silahkan. Baiklah Pak Mario, kita sudah bersama Ibu Laila, Ibu Miuna, dan juga Ibu Ajeng. Silahkan Pak. Nama Ibu lagi? Ibu Laila. Ibu? Ibu Muina. Ibu Muina dan Ibu Ajeng. Good. Nah, Ibu memilih A. Mengapa? Karena saya merasa, saya memiliki prinsip bahwa saya tidak boleh memiliki rasa sesal dalam hidup saya. Oh gitu, tidak boleh menyesal. Kita harus menghilangkan rasa sesal itu, iya. Harus dihilangkan? Iya. Supaya apa? Karena kalau kita memiliki rasa sesal, kita akan ragu-ragu untuk melakukan hal selanjutnya. Kita kalau mau melakukan sesuatu, ah takut gini nih, takut salah lagi. Jadi kalau salah, Anda tidak menyesal. Kan menghilangkan rasa sesalnya. Berarti menyesal dulu. Iya. Iya dong? Jadi salah, menyesal, lalu dihilangkan. Iya. Very good. Supaya Anda bisa move on. Iya. Very good. Kita berikan tepuk tangan dulu. Kalau bicara-bicara saja, kalau menangis-menangis saja. Itu serius itu. Itu kelihatannya lucu ya. Karena orang menangis sambil bicara, itu yang mendengarkan bingung. Ibu, Ibu memilih B. Iya. Saya memilih B, merasakan penyesalan dan berdoa agar tidak mengulangi kesalahan, berupaya memperbaiki diri. Karena dalam ini Pak Mario, sangat dalam. Bukan main. Bukan main, memang dalam. Karena apa yang sudah terjadi dengan saya, saya sangat merasakan penyesalan dan saya berdoa sama Allah SWT agar tidak terjadi lagi kesalahan yang saya ulangi yang sama dan saya berupaya memperbaiki diri saya tidak seperti yang lalu lagi. Betul, dalam menyesali ini Ibu menjadi mudah menangis. Betul. Betul sekali. Nah, kalau menangis Ibu masih bicara atau Ibu hanya menangis saja? Dua-duanya. Dua-duanya. Jadi sambil bicara ya. Gini, saya berikan anjuran Ibu supaya tidak mempersulit Ibu sendiri. Kalau bicara-bicara saja, kalau menangis menangis saja. Itu serius itu. Itu kelihatannya lucu ya. Karena orang menangis sambil bicara, itu yang mendengarkan bingung. Karena menangis itu harus dibiarkan dulu. Tidak bisa Anda bicara, kecuali saya sudah terlatih bicara, saya bisa membuat orang yang menangis tertawa. Itu bisa, itu ada tekniknya. Tetapi kalau Anda mau bicara kepada Tuhan, upayakan menangis saja. Karena air mata itu doa saat Anda tidak bisa bicara. Iya. Karena waktu Ibu bicara, Ibu banyak membela diri. Tidak mau ngakui salah. Iya dong? Tapi air mata Ibu jujur sekali. Ibu tahu Ibu salah. Tapi kata-kata Ibu itu loh, yang bilang, kan sebetulnya aku begitu Tuhan, aku kan enggak begitu. Iya kan? Iya kan? Gitu loh. Kok tahu? Kok tahu? Kok tahu? Ibu, saya anjurkan menyederhanakan komunikasi Ibu dengan Tuhan. Kadang-kadang penjelasan Ibu kepada Tuhan adalah pembelaan diri dari kesalahan Ibu. Terima kasih banyak. Jadi Ibu hanya menangis saja berdoa. Udah, kita berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ibu. Pendapat saya, kenapa memilih C? Karena menurut saya, setiap orang merasa menyesal pasti karena dia telah melakukan sebuah kesalahan. Dan ketika seseorang tersebut tidak mencari apa kesalahan yang telah dia lakukan, maka potensi dia akan melakukan kesalahan kembali itu sangat besar. Dan pada akhirnya kebiasaan orang-orang hanya menyalahkan situasi, Pak Mario. Situasi ini yang telah membuat saya seperti ini. Padahal sebelumnya dia tidak pernah belajar dari situasi tersebut. Dan ketika seseorang mencari penyebab dari kesalahan tersebut, dia pasti akan memperbaiki diri. Bagaimana ke depannya agar tidak mengulangi kesalahan tersebut. Terima kasih. Super sekali. Yuk, kita lihat gambarnya ini. Kita lihat gambarnya ini. Ini lubang. Terus ini keledai. Apa peribahasanya? Keledai tidak jatuh ke lubang yang sama atau tidak tersandung batu yang sama. Mengapa keledai tidak tersandung pada batu yang sama atau tidak jatuh ke lubang yang sama? Mengapa? Ayo. Tapi kenapa manusia sering mengulangi? Hanya keledai, Pak, yang jatuh ke lubang yang sama. Hanya keledai yang jatuh ke lubang. Enggak, loh. Keledai itu jatuh sekali. Enggak akan lagi. Kapok, Pak. Tahu kenapa? Enggak. Keledai itu kalau jatuh ke sandung dia itu sudah pergi. Enggak mungkin dia ke situ lagi. Dia itu pergi. Hanya manusia yang kalau ke sung... Nih, jlungup. Nyungsep. Itu di situ diam. Gua jatuh nih. Gua jatuh. Itu loh. Itu manusia itu. Ciri-cirinya adalah kalau dia jatuh ke lubang itu, dia kembali ke tempat situ lagi. Keledai ini tanpa sekolah pun dia move on. Manusia itu loh yang, wah, agak loh. Dia publish di Twitter. Dia publish di Instagram. Facebook. Gitu, dong. Dia publish gitu. Eh, gua jatuh nih. Gitu. Gua ketipu. Gitu, gini nih. Semua laki-laki sama. Gitu. Pandai mana manusia dengan keledai? Pandai manusia. Oke. Karena dia itu tidak punya bahan untuk update kalau nggak jatuh lagi. Manusia itu kreatif sekali termasuk menggali penderitaannya sendiri. Nah. Jadi. Kesimpulannya bahwa penyesalan itu tidak bisa dihindari. Kalau dikatakan, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Itu marahlah, tapi tidak bereaksi dalam kemarahan yang merusak hubungan dengan orang lain. Menyesallah. Menyesallah, menyesallah. Tetapi, jadikan penyesalan itu pengubah diri. Itu lebih indah. Besok, hari ini salah, sedih. Begitu, besok tampil lebih baik. Ibu juga begitu. Saya tahu ibu masih panjang, mau cerita. Nah, masalahnya adalah, masa cerita kehidupan ibu panjangnya tentang penderitaan. Nah, itu dia. Kenapa tidak kita panjangkan kehidupan ini dalam kebahagiaan. Alhamdulillah. Ya, amin. Anda, kesimpulannya, ini cerdas sekali. Kalau membuat kesalahan, ini loh. Taruh, aku mempercayai dia. Tidak, padahal ibu sudah bilang jangan. Bapak juga bilang jangan. Teman-teman bilang jangan. Aku paksa, berarti yang salah bukan dia. Aku tidak boleh marah ke dia. Tidak boleh, semua laki-laki sama. Tidak boleh. Aku yang salah. Tidak, coba taruh dalam bentuk diagram sebegini. Nanti kelihatan bahwa yang salah siapa. Nah, banyak orang tidak, banyak orang berfokus pada sakitnya hati. Ya. Sampai ada yang tanya di Twitter itu loh. Om Mario, aku mau bunuh diri. Ini serius, pertanyaan. Aku mau bunuh diri. Aku sedih sekali. Itu masalah hati atau masalah pikiran? Hati. Nah, saya tanganinya hatinya atau pikirannya? Pikiran. Segala sesuatu ditentukan oleh kualitas hati, tapi kualitas hati ditentukan oleh kualitas pikiran. Kenapa Tuhan menuntut kita itu berpendidikan? Kenapa derajat yang tinggi dijadikan kepada orang yang berpendidikan, yang berilmu? So, waktu dia bilang, Om Mario, aku mau bunuh diri, aku sedih sekali. Tapi, saya bilang apa? Jangan sekarang gak enak. Kan sedang sedih, nanti saja kalau bahagia. Bahkan dia pun ketawa. Pak Mario, saya dodol dong kalau saya bahagia bunuh diri. Memang. Lihat itu. Dia bilang gini, Pak Mario enak ngomong karena gak ngalami. Memang. Enaknya menasih hati itu gak ngalami. Iya. Tetapi yang mengalami itu loh, kalau gak ada yang menasihati siapa. Ya? Kita berikan tepuk tangan. Bersilakan kembali ke tempat. Silahkan dibawah saja, Maiknya Ibu. Terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk sahabat-sahabat super kita? Terima kasih. Terima kasih dan kita akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Mario Teguh. Golden Ways. Malu bertanya kepada saya. Pak Mario, dosa gak menggaguh istri orang? Berdosa. Terutama kalau kamu sampai menikahi suaminya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mario Teguh. Golden Ways. Pak Mario, dengan tema kita pada malam hari ini menyesal, ini baru-baru saja terjadi sama saya Pak. Jadi ada seseorang yang saya sayangi, masih saudara sendiri, itu menyesal sebegitu dalamnya sampai ia membuat dirinya seperti terpuruk atau sengsara. Namun saya berusaha untuk membuat dia merasa nyaman dengan memberikan sehat, tapi rasanya tidak ada yang bisa masuk Pak. Saya harus seperti apa? Oke, tugas kita tidak mengubah orang ya. Perubahan orang itu urusan pribadinya dengan Tuhan. Tugas kita adalah menyampaikan nasihat. Nasihat itu kata-kata baik. Walaupun satu kata itu nasihat. Nasihat adalah serpihan-serpihan ayat. Jadi itu firman Tuhan itu serpihan-serpihannya adalah nasihat. Tugas kita menyampaikan, soal dia berubah atau tidak, itu urusan dia dengan Tuhan. Tetapi yang menyampaikan nasihat sudah diubah hidupnya. Jadi lucu sekali, kalau orang menyampaikan nasihat tidak diterima, lalu dia juga ikut menyesal. Ikut sedih. Dia bilang, ya kalau gitu hidup gue juga sama-sama lo. Yuk kita lihat meme-nya ini. Jangan menua tanpa nasihat. Orang yang suka menolak nasihat, sering menyesal tapi tidak merasa bertanggung jawab atas kesalahannya. Kita evaluasi ya. Menyesal itu karena apa? Salah. Jadi sering menyesal itu karena sering salah. Nasihat itu diberikan supaya kita tidak salah. Orang itu hidupnya kalau tidak salah, lurus. Coba ya, sekarang. Kenapa kita dianjurkan jalan di jalan yang lurus sekarang gini. Orang yang jalannya lurus lebih cepat sampai. Betul? Betul. Ini ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Sampai di sini. Lihat ini. Tuhan, aku ingin keluarga yang sakinah mawadah dan warohbah. Tapi panggil setiap wanita sayang. 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 Gitu? Jatuh cinta, jatuh cinta lagi. Mengganggu istri orang. Lalu bertanya kepada saya. Pak Mario, dosa gak mengganggu istri orang? Berdosa. Terutama kalau kamu sampai menikahi suaminya. Gitu. 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 Terus, cinta. Gitu. Ini berapa langkah orang yang hidupnya salah itu lho? Ini lho, sampai di sini. Umur 53 tahun. Orang lain 32 tahun. Gajinya, pangkatnya, kedudukannya, keluarganya, nama di masyarakat. Pada 32 tahun sudah jadi. Dia 50. Masih salah-salah. Ayo. Kenapa? Tidak mau dengar nasihat. Nah, repotnya banyak orang gini. Ini yang nasihati agamanya apa? Yang nasihati sukunya apa? Yang nasihati agamanya apa? Uh, tapi nanti dulu. Madabnya apa? Bayangin itu. Demikian banyaknya saringan untuk menasihati diri sendiri, sampai lupa bahwa kebenaran itu kebenaran Tuhan. Kebenaran itu kebenaran Tuhan. Dibawa oleh orang dalam agama apapun atau suku apapun, itu kebenaran Tuhan. Gitu. Super sekali Pak Mario, dan kini kita akan berikan kesempatan sahabat super yang ada di studio untuk melontarkan pertanyaan. Silahkan bagi Anda ingin bertanya. Boleh angkat tangan? Ibu, silakan Ibu perkenalkan diri dan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Salam super Ibu. Senang sekali saya berkesempatan pada hari ini yang pertama kalinya saya hadir di Metro TV. Di acara Wario Teguh Gold News. Ibu dari mana? Saya dari Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Oh bukan, maaf. Ya pertanyaan saya, apa hubungannya penyesalan dengan takdir Tuhan? Oh dengan takdir. Oh my God, bukan main ini. Super, kita berikan tepuk tangan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua di alam ini ditetapkan oleh Tuhan. Itu takdir. Sudah, jangan dibantah. Nah takdir itu ada yang full kewenangan beliau tidak bisa diubah. Ada yang diberikan kepada kita kewenangan untuk mengubah. Ada yang disebut nasib itu loh. Itu ada bisa bangun Ibu. Jadi kalau Anda galau kemudian menjadi orang lebih baik, itu ini. Mas Givari, laki-laki, itu yang mana? Yang ini Pak, yang sebelah kiri. Yang ini, oke. Tuh loh. Jadi ada yang, jangan bilang, aduh seandainya aku perempuan. Jangan begitu. Tapi aduh seandainya aku lebih rajin. Di mana itu? Di sini. Nah kita itu berkutat, itu di sini, tapi menyalahkan ini. Menyalahkan, jangan salahkan Tuhan. Kalimatnya itu sederhana. Nah, jangan salahkan Tuhan untuk hal-hal yang bisa kita perbaiki. Bisa diperbaiki toh hubungan Ibu dengan orang lain? Bisa. Tidak sombong kepada orang lain, bisa diperbaiki. Tidak keras kepala, bisa diperbaiki. Tidak bandel ngeyelan, bisa diperbaiki. Bisa Pak Mario. Itu Ibu kan? Iya. Nah itu, jadi banyak orang itu sebetulnya bisa mengubah dirinya, tapi melihat, itu loh Tuhan, itu loh. Oke, kalau Anda menunjuk Tuhan di mana? Gitu, kesalahan kita itu dalam mengerti Tuhan itu selalu di atas. Tuhan itu ada di dalam kita. Kita di dalam Tuhan. Studio Metro TV ini besar, kita berada di dalam studio ini, Tuhan lebih besar lagi. Jadi Anda di mana? Di dalam Tuhan. Nah sekarang kalau begitu, di dalam jiwanya orang ini ada Tuhan, kok? Kok saya bisa kasar ke dia? Di dalamnya itu ada Tuhan. Di dalam orang ini ada Tuhan, bagaimana saya bisa sombongi dia? Di sini ada Tuhan. Menyaksikan perilaku saya, lihat tuh. Jadi kalau begitu, Tuhan itu ada di kita, jadi bicaralah kepadanya tanpa berteriak. Kan ada yang bilang, wahai, Tuhan itu tidak jauh begitu. Ya, nah satu lagi, takdirnya itu sudah mengalir dalam kehidupan kita dalam bentuk kewenangan. Nama Ibu lagi? Syarifah Fatmawad. Satu saja, Ibu biasa dipanggil apa? Ibu Ifah. Ifah, ini mulai dari sekarang. Kalau Ibu mengatakan sesuatu, katakan ke diri sendiri, Ifah, masa Ifah begitu? Kalau melakukan sesuatu yang salah, masa Ifah begitu? Tuh, tahu yang paling saya takuti, kalau saya kasar kepada orang, orang itu kenal saya lalu mengatakan, masa Mario Tugu begini? Berarti apa? Orang-orang itu kurang menghormati dirinya. Berarti kalau Ibu keras, kasar kepada orang lain, misalnya memaksakan pendapat, karena Ibu tidak menghormati diri Ibu sendiri. Ibu ada dalam takdir Tuhan, yaitu Ibu berwenang untuk mengubah kualitas hidup Ibu sendiri. Itu ya. Terima kasih. Super sekali jawabannya Pak Mario, dan kita akan kembali sesaat lagi, dan mendengarkan curahan hati dari sahabat-sahabat super kita. Tetap di Mario Teguh. Golden Ways. Itu wanita itu, baik hati atau kurang cerdas? Kurang cerdas. Anda masih menyaksikan Mario Teguh, Golden Ways. Pak Mario, sebelum kita masuk ke dalam sesi curhat, saya telah melalui begitu banyak ujian, dan saya mencoba begitu banyak hal, tapi kalau seandainya saya fokuskan pada satu bidang, tahu gitu Pak Mario, lebih baik saya fokus sama satu bidang itu saja, daripada mencoba banyak hal. gitu ya, sahabat-sahabat saya yang bayang hatinya. yuk kita lihat meme-nya. Tahu gitu. Ayo, siapa yang pernah bilang begitu? Rata-rata ya? Tahu gitu. Tahu gitu. Lucu sekali itu. Tahu gitu, gue nggak beli tas kawe. Ayo, berapa banyak orang, butuh uang, nggak punya uang, dia lihat tas kawe-nya. Nggak bisa dijual, kenapa? Kawe. Kalau asli masih ada harganya, kalau kawe. Oke, so kalau begitu. Tahu gitu adalah ungkapan kesadaran, bahwa sebuah kerugian adalah sebetulnya keuntungan, yang tidak terjadi karena keputusan yang belum baik. Kalau ini kalimat di batin Anda, Anda tidak menyesal. Ini ungkapan logis untuk perbaikan diri. Yaitu, kesalahan itu adalah sebetulnya keuntungan yang tidak terjadi, karena kita salah keputusan. Menyesal nggak? Nggak. Kita bilang apa? Next time. Itu loh. Jadi orang-orang, orang-orang muda yang akan hebat, itu yang selalu mengatakan dengan kesungguhan besar, next time. Berikutnya, I will remember this. Dan sebagai anak muda dulu, kenapa saya bisa bicara sekarang lancar sekali? Sejak muda saya punya kebiasaan untuk mengatakan, I will remember this. Nah, adik-adik juga begitu. Kalau mengalami sesuatu, dihina, melihat orang yang menghina kita, gitu, lalu mengatakan sesuatu yang tidak enak, dia bilang apa? I will remember this. Ingat saja, tidak untuk membalas, tapi karena aku akan ingat orang ini nanti, waktu aku di atas dia. Dan semua orang yang menghina Anda, akan Anda lampaui. Kalau Anda bersabar dan memperbaiki diri. kita. Super sekali Pak Mario dan I will remember this Pak Mario. Oke. Oh, you harus. Oh iya Pak. Iya. Mau perbaiki diri Pak. Oke, good. Selanjutnya kita akan undang sahabat super kita yang akan mencurahkan isi hatinya di atas panggung. Boleh saya undang ke atas panggung, Bapak Angga. Silakan Pak Angga. Pak Mario, telah bersama kita Bapak Angga. Silakan Pak. Yes Pak Angga. Terima kasih Anda sudah hadir di Golden Ways, ada yang mau Anda share bersama kita. Silakan. Jadi begini Pak, beberapa tahun yang lalu, saya kenal sama seorang wanita. Kemudian saya setelah menjalankan, hari-hari saya bersamanya. Ini pembukaan novel. Saya ada ketertarikan padanya. Kemudian, seperti kebanyakan anak muda pada biasanya, ya kita berpacaran. Tapi pada saat, setelah saya berjalan sekian lama, kemudian, ya seperti pada anak muda pada biasanya. Apa sih Pak yang biasanya itu? pikiran saya mulai goyah, Pak. Saya melihat ke kiri dan ke kanan. Apa yang Bapak lihat? saya melihat orang yang, ya orang yang, sekelibat, lebih cantik dari apa yang saya punya sekarang. Sekelibat. Itu sekelibat, Pak. Anda, sekelibat itu berarti penampakan. Jadi Anda melihat orang lebih cantik dari pasangan saya yang sekarang itu. Oke. Itu yang kanan, yang kiri? Sama juga, Pak. Sama juga. Jadi Anda memalingkan perhatian kepada wanita lain. Kemudian, saya putus dengannya, dan saya menjalin hubungan saya dengan yang baru ini. tetapi prediksi saya salah, Pak. Pikiran saya, Anda prediksi apa tadi? Wanita tersebut adalah lebih baik dari yang sebelumnya. Ternyata? Ternyata salah. Ternyata dia malah lebih arogan, lebih, dan lain-lain. Tapi lebih cantik. Loh, kan bukankah alasan Anda pindah ke sana karena sekelibat lebih cantik. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terus? Kemudian setelah saya putus dengannya, saya mulai merasakan penyesalan dalam diri saya. Kemudian saya mulai teringat kepada yang sebelumnya, yang telah saya sakiti. Saya mulai meminta maaf kepadanya. Alhamdulillah, dia mau memaafkan saya. Saya menjalankan hubungan saya dengan dia lagi. Entah kenapa, hal yang sama terulang kembali, Pak. Entah kenapa. Mungkin apakah ada yang sekelibat lagi, gitu? Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih ada yang sekelibat, lebih cantik. Ada setan yang lebih hebat lagi. Ada setan yang lebih hebat lagi. Lalu? Kemudian hal yang sama terjadi, saya putus dengannya. Jadi ceritanya Anda dua kali selingkuh? Dua kali melakukan kesalahan, Pak. Kesalahan atau selingkuh? Memperhalus saja. Memperhalus. Memperhalus, Pak. Memperhalus karena kalau selingkuh kan sengaja. Ini kan gak tahu kenapa. Saya dua kali melakukan kesalahan. Hal yang sama terulang kembali juga. Saya menyesal lagi dan saya mencoba meminta maaf kembali pada orang yang sebelumnya dan dia mau memaafkan saya. Pertanyaan saya kepada rekan-rekan audience di studio. Itu wanita itu baik hati atau kurang cerdas? Kurang cerdas? Kurang cerdas? Sekarang lihat hukumnya. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan sebaliknya. Wanita kurang cerdas untuk laki-laki. Lihat itu. Kepantasan. Kepantasan. Wanita yang lebih cerdas, lebih tegas, tidak mungkin masuk dalam cerita ini. Ini yang tipe orang yang selingkuhnya entah kenapa. Oke. Nah, terus bagaimana akhirnya? Kemudian, untuk yang kedua kali ini, saya menjalani dengannya. Berjalan lancar kurang lebih setahun. Tapi ya, sebagaimana manusia, mungkin ada... Nanti dulu. Nanti dulu. Nanti dulu. Dia itu mencari perlindungan kepada kemanusiaan secara keseluruhan. Jadi kalau dia selingkuh lagi itu manusia. Coba Pak, yakinkan ke teman-teman bahwa Anda betul-betul menyesal. Satu hal yang membuat saya menyesal, dia adalah satu-satunya orang yang ada dalam hidup saya, di mana saya sedang jatuh, saya sedang sedih. Satu-satunya orang yang mau mendengarkan cerita-cerita saya, dikala saya lemah, dikala saya mendapat banyak masalah, dan satu-satunya orang yang mampu menjadi bahu bagi saya di saat saya menangis. Tapi Pak Angga, saat tidak ada bahu untuk bersandar, ada lantai untuk bersujud. Ya, sekarang wanita sepenting itu, kok Anda, istilahnya Anda, lupakan dua kali. Ya, itu kesalahan saya. Saya mengakui kesalahan itu bersama dia, setelah beberapa tahun, dia menghilang, dan saya coba mencari kabar dia lagi. Oh, dia hilang? Dia menghilang. Lost kontak, setelahnya. Sekarang Anda umur berapa? Saya tahun ini 22. 22 tahun. Ayo, diotopsi usianya sekarang. 22 tahun. Kita ganti ukuran tintanya ya. 22 tahun. Waktu pertama kali dulu Anda salah, entah mengapa, itu umur berapa, Pak? Pertama kali salah? 17. Waktu yang kedua kali salah, umur berapa? Masih 17, cuma rentan berapa bulan kemudian. 17 plus. Ini Anda sekarang ya. Dia sekarang umur berapa? 22. Sama seperti saya. 22. Wajar wanita itu sekarang mendewasa, Pak. Wajar. Wanita itu sekarang lebih ngerti. Sekarang dia 22, sudah kuliah, sudah lihat ada mahasiswa keren. yang pintar, yang tahu, dan tidak selalu kebingungan, entah mengapa. Sebentar, Pak. Anda putus terakhir 17 ya? Umur 17 ya? Bukan, saya terakhir 18. Itu yang ketiga, Pak. Entah mengapa ada yang ketiga. Jadi ini salah. Anda salah lagi. Waktu salah ini umur berapa? 18? 18 setengah. Oh my God. Berarti sekarang sudah 4 tahun ini ya? Kurang lebih. Nah selama 4 tahun ini, apakah Anda sudah pernah jatuh hati lagi? Saya mencoba, tapi selang beberapa bulan, memori saya kembali ke masalah. Kalau Anda jatuh cinta lagi, wanita yang akan membuat Anda jatuh cinta lagi, wanita seperti apa? Yang bisa lebih mendekatkan saya sama Allah, Pak. Ada banyak ibu ustadz yang bisa membantu Anda. Ustaz, Pak. Oke, nah. Cari ustadz aja, aja. Betul-betul membingungkan Anda. Nah sekarang, udah sekarang kita hapus aja dulu. Masa lalu dihapus. Oke. Si Sulandari, siapa namanya? Zee namanya, Pak. Zee. Dia nonton, Pak, sekarang. Insya Allah. Iya. Dan dia bilang, terima kasih Tuhan telah kau selamatkan aku. Sekarang, move on. Kalau Anda lupakan dia, apa yang menjadikan Anda tegas move on? Allah, Pak. Jadi kalau nggak bisa move on yang salah, Tuhan? Bukan. Saya menjadikan Allah sebagai acuan saya untuk jadi lebih baik, Pak. Seenggaknya saya nggak mengulangi kesalahan saya yang kemarin-kemarin. Sudah, sekarang diulangi. Ini sampai, ini layar ini penuh dengan coretan-coretan dengan Anda. Pak, sekarang gini. Anda mau move on. Move on. Move on itu syaratnya apa? Menemukan cinta yang baru. Oke, saya terima dulu itu. Menemukan cinta yang baru. Cara nemunya bagaimana? Tawakal sama yang di atas, Pak. Bapak betul-betul harus menikah dengan ustazah. Bukan itu maksud saya, Bapak. Gini loh ya. Segala sesuatu ada dalam kewenangan kekuasaan Tuhan. Ada yang diizinkan, ada yang dibiarkan. Yang diizinkan, yang baik-baik. Yang dibiarkan, biasanya yang salah. Oke. Kalau Anda bilang, terserah kepada Tuhan. Kita itu. Kan ada pepatah Arab yang mengatakan, percayakanlah kepada Tuhanmu, tetapi ontamu itu diikat. Berarti apa? Upaya. Anda betul bertawakal kepada Tuhan, kepada Allah. Yang Anda lakukan itu apa? Ayo. Jangan bilang entah mengapa. Sekarang, saya tuntun nih, Pak. Untuk move on syaratnya, ini Pak Ibu Z. Itu syaratnya, Bapak itu move away. Menjauh. Nah, Bapak masih ingat dia. Masih mengatakan dia yang terbaik. Enggak, Pak. Saya katakan Bapak salah, Pak. Dia bukan yang terbaik. Pasti ada wanita lain yang lebih baik lagi. Bapak itu ingat dia sebagai Z umur 17 tahun, Pak. Itu saja sudah terbaik. Anak 17 tahun, terbaik itu loh, Pak Pak. Itu pikir anget, gimana? Bisa gemuk, ini heran saya. Berarti move away itu bukan hanya fisik, tetapi yang lebih penting apa? Mental. Bapak hentikan kebiasaan. Meratap. Bapak itu peratap. Saya 22 tahun. 22 tahun itu masih setengah mateng, Pak. Laki-laki itu. Nanti tunggu waktu. Angga umur 29 tahun, Pak. Gagah. Aliran uang itu lancar. Pakaian, gitu. Yang pakaiannya ada dua, Pak. Pakaian yang dikenakannya indah. Dan pakaian yang penting lagi ada akhlaknya indah. Bayangkan itu. Setelah itu, ibu ustazah mana yang tidak mau? Sudah, jangan hidup dalam masalah anak umur 22 tahun, Pak. Ya, sekarang. Saya simpulkan ya, Pak. Bapak kan ingin kualitas kehidupan yang baru di sini, tau? Ya. Saya beritahu, Pak, pribadi ini enggak cocok lagi. Udah, sekarang yang gagah. Jangan minta maaf setiap hari dengan mengatakan bahwa saya sebenarnya enggak usah. Jangan mengharapkan Anda hidup dengan gampang dengan anak muda yang belum tahu apa-apa itu. Udah. Ambil tanggung jawab pribadi. Di situ. Udah. Lalu yang gagah, Pak. Katakan bahwa Anda bertanggung jawab atas kehidupan Anda sendiri. Jangan minta maaf tentang masa lalu Anda. Karena masa lalu Anda itu tidak untuk disesali. Tapi untuk menjadi dekan Angga lebih hebat lagi. Iya. Nah, simpulkan. Jangan sampai salah lagi loh ya. Saya akan lebih hebat dari sekarang. Untuk masa depan saya. Supaya saya tidak melakukan kesalahan-kesalahan lagi yang telah saya perbuat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Super sekali. Silahkan, Pak. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Angga. Silahkan. Silahkan. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Angga. Do what's good for you. Or you're not good for anyone. Lakukan yang baik untuk ibu. Kalau tidak, ibu tidak bisa baik untuk orang lain. Ya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Mario Teguh. Golden Waste. Teman kita pada malam hari ini adalah Control or Delete. Kita akan mengundang salah satu sahabat super kita yang akan curhat di atas stage. Silahkan, Bapak. Berikan tepuk tangan. Tepuk sahabat kalian. Nama Anda? Pak Benny. Silahkan, Bapak. Umur Anda berapa, Pak Benny? Umur saya 18 tahun. Super sekali. Dari kota mana? Saya dari Jakarta. Untuk spesifiknya di Cilandak. Jauh sekali. Lumayan jauh, Pak. Cilandak. Oke, good. So, Pak Benny, apa yang ingin Anda share bersama kita sekarang? Iya, Pak Mario. Sebelumnya salam super. Salam super. Saya ingin curhat mengenai hal yang cukup sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu restart atau memulai sesuatu yang baru. Nah, saya bulan depan akan memulai pendidikan saya di dunia perkuliahan. Saya jadi ingin curhat. Di masa SMA yang lalu, saya merasa diri saya ini sering sekali dilupakan, tidak dianggap, diremehkan oleh teman-teman sebaya saya. Dalam arti, padahal saya sudah melakukan yang terbaik untuk mereka, untuk sahabat-sahabat saya, untuk teman-teman saya. Ketika teman-teman saya meminta bantuan kepada saya, saya berikan mereka yang terbaik, yang bisa saya lakukan. Tapi pada saat merayakan kesenangan, pada saat merayakan kesenangan, saya justru dilupakan, gitu. Tidak pernah diajak atau diremehkan, seperti itu. Kalau kata orang, dianggap seperti anak bawang, seperti itu. Nah, saya tidak ingin nanti ketika saya memasuki dunia perkuliahan, saya melakukan kesalahan yang sama, atau mengalami hal yang sama. Karena saya tahu itu rasanya tidak enak seperti itu, Pak. Mohon bimbingannya, Pak. Kalau dianggap anak bawang, apakah itu ada masalah dengan parfum? Tidak, tidak. So, Pak, sekarang. Kan SMA itu masa lalu, ya. Betul, Pak. Kuliah masa depan. Betul. Anda diremehkan, Toh. Betul. Kalau diremehkan itu, Anda dimasukkan dalam kelompok orang yang banyak, atau Anda disendirikan? Disendirikan, Pak. Disendirikan kok sedih? Orang itu untuk dikenal, untuk dihargai, untuk jadi mahal itu harus sendirian. Harus beda dari yang lain. Masa Anda dikeluarkan kok sedih? Pak, saya itu dari muda itu ditolak, diabehkan terutama oleh wanita. Saya tidak mengerti mengapa. Masa yang bayi unyu-unyu begini diabehkan? Nah, diabehkan selalu ciri orang yang diminta berfokus pada kualitas pribadinya. Perhatikan itu. Kalau Anda diabehkan, Pak, lalu Anda berusaha menjadi orang yang disukai, Anda itu menjadi seperti diri Anda sendiri atau berusaha seperti mereka? Seperti mereka, Pak. Itu dia. Masa depan Anda itu menjadi Anda atau menjadi seperti mereka? Menjadi diri saya sendiri. Jadi kalau begitu, yang Pak Benny tidak miliki adalah menghormati perbedaan dirinya dari orang lain. Iya? Iya, betul, Pak. Sekarang saya tanya, dari mereka ini, Bapak, kalau soal pandai, Bapak termasuk rata-rata di atas mereka atau rata-rata di bawah mereka? Rata-rata di atas, Pak. Nah, orang pandai kok minder? Ayo. Jadi what's wrong, Pak? Control, alt? Restart. Control, alt. Apa restart-nya sekarang? Restart-nya saya harus lebih menghormati perbedaan saya dengan mereka. Saya ingin meningkatkan kualitas diri saya lebih lagi, sehingga saya tahu bahwa menjadi diri sendiri itu tidak salah. Super, Pak. Sekarang kita berikan tepuk tangan dulu. True story, true story. Mario Teguh, umur 17 tahun, membawa pesawat model, aeromodeling, saya naik motor, adik saya yang pegang belakang. SMA. Dipepet oleh anak-anak orang kaya yang naik hardtop. Empat orang anak-anak orang kaya di situ dipepet. Saya sampai masuk sawah, Pak, pesawat yang saya buat beberapa malam itu patah. Sakit hati sekali. Ya, itu? Sakit hati. Mau melawan tidak berani karena empat besar-besar. Umur 27 tahun, saya sudah jadi asisten manajer di bank itu 10 tahun kemudian, Pak. Tahu nggak umur 20, salah satu itu jadi pegawai, kecil, mengantar surat karena diberhentikan dari sekolah karena narkoba. Sebagian besar dari mereka, ada satu, Pak. Yang naik motornya waktu SMA yang digunakannya untuk menghina saya, membonceng istrinya yang hamil pada waktu saya sudah manajer, umur 29, bawa mobil sendiri pulang kemalang. Hidup itu seperti itu, Pak. Kalau Anda berfokus pada orang-orang yang menghina Anda, Anda tidak jauh dari mereka. Kalau Anda lupakan mereka lalu berfokus pada diri Anda sendiri, Tuhan tunjukkan mereka seperti apa nanti di masa depan. Tolong diingat ya, semua yang menghina Anda itu tanda bahwa mereka akan Anda salib nanti. Semua yang merendahkan Anda, perhatikan. Bukankah sudah ada orang-orang yang dulu pangkatnya tinggi sombong yang disalib anak buahnya yang sederhana? Yang bersaja. Salah satunya saya dulu. Mau tahu mantra-nya? Mau, Pak. Mantra, selain you harus pakai batu ake. Ya, ini batu ake bercanda ya. Tapi ini ada mantra. Kalau Anda dihina, direndahkan, Anda akan menyalib dia, entah pangkat, kekayaan, atau apapun, katakan dengan sangat, sungguh-sungguh, nanti. Orang menghina Anda, katakan dalam hati senyum, nanti. Nanti, lihat. Tuh, orang-orang yang menghina saya dulu, sekarang tiap minggu lihat saya. Coba itu, Pak. Bilang apa? Nanti. Tapi katakan dengan rendah hati. Jangan disombongi, karena nanti mereka yang bilang, nanti. So, Pak Benny, yuk di-restart. Di-restart. Menghadap ke kamera. Anda di-abaikan teman-teman, padahal Anda baik kepada mereka. Tetapi teman-teman Anda suka merendahkan Anda. Yuk, restart. Benny, the new Benny. Yuk, katakan. Benny, the new Benny. Bukan itu. Ya, itu namanya Benny yang baru masih latah. Nah, katakan yang Anda mau restart sikap apa? Apa sekarang sikap baru Anda? Sikap baru saya, saya akan lebih berfokus kepada diri sendiri untuk meningkatkan kualitas diri saya. Sehingga kehidupan saya di masa yang akan datang, pasti lebih baik. Amin. Amin. Super sekali. Nanti ibu pulang mungkin dikerjain cie yang masuk TV gitu tau. Iya, betul. Katakan, mending gue udah masuk TV. Gitu kan? Iya, betul. Salah-salah sedikit gak apa-apa. Tapi masuk TV di sebelah Pak Mario lagi gitu ya. Good. So, kalau gitu sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Untuk apa Anda hidup dengan orang-orang yang tidak suka melihat Anda sukses? Anda hidup bersama mereka kalau Anda memperhatikan. Begitu Anda tidak memperhatikan, Anda hidup bersama ayah dan ibu. Ya. Bersama orang-orang baik. Bersama diri Anda sendiri. Super. Pak Mario, dari tadi kita sudah bicarakan soal karir, soal kehidupan. Saya mau singgung sedikit soal relationship atau percintaan nih Pak Mario. Bagaimana memulai dari awal kembali mungkin ada yang baru saja melewati relationship yang tidak mengenakan. Memulai dari kembalinya sekaligus selebrasinya seperti apa Pak Mario? Super sekali Mbak Skifari. Ijinkan saya agak lebay sedikit ya. Atau alay bahkan. Dengarkan ini. Kita lihat meme-nya ya. Keinginan adalah serpihan cinta. Bukan main. Serpihan cinta. Cinta itu keinginan yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Cinta. Ya. Kita diidamkan. Kan kalau mencintai kan menginginkan. Tapi menginginkan terlalu kecil. Jadi mengidamkan. Kita diidamkan karena kepantasan untuk diinginkan. Kita terlalu sibuk mengidamkan sampai lupa menjadikan diri pantas diinginkan. Tidak usah diidamkan. Tidak usah diidamkan. Diinginkan saja tidak pantas. Kalau Anda duduk menunggu dokter gigi. Anda ingin orang di sebelah yang menunggu bersama Anda orang seperti apa? Jangan yang sama-sama sakit gigi. Ya, karena nanti dia mengeluh. Berarti Anda ingin orang yang bicaranya baik. Ya. Yang tidak suka nyenggol-nyenggol kena rahang. Berarti kalau begitu ada orang yang diinginkan. Ayo sekarang. Bayangkan orang-orang di kantor Anda. Siapa yang Anda inginkan bisa duduk satu jam over a good cup of coffee. Minum kopi bersama dia. Kesadaran itu tampil di pikiran saya waktu saya mendengar dari seorang teman. Waktu kita ambil buku. Di toko buku waktu masih muda dulu. Dia bilang, Mario. Could you imagine sitting down with him over a good cup of coffee? Duduk bersama dia minum kopi yang enak? Ayo. Ada orang yang Anda inginkan untuk duduk bersama dia ngobrol begitu? Ada. Nah, banyak orang ingin dinikahi tapi tidak diinginkan. Sekarang. Berapa banyak orang ingin pacaran dengan bintang Korea? Apa istilah mereka itu? Di Instagramnya itu semua orang Korea. Padahal dia minta, Pak Mario tolong like salah satu foto saya. Saya lihat semuanya orang Korea. Saya sudah tahu tekniknya. Cari yang paling jelek itu pasti dia. Nah, ini dia. Seleek. Banyak di antara kita menginginkan yang terlalu tinggi tapi tidak membuat dirinya pantas diinginkan. Yuk kita sama-sama nanti belajar apa saja yang menjadikan kita diinginkan. Banyak sekali orang berkualitas yang sedang minder karena bergaul dengan orang-orang yang suka merendahkannya. Jadilah orang yang serendah-rendahnya dalam hati sehingga kita menjadi pribadi di bawah yang dikuatkan oleh Tuhan untuk mengangkat sebanyak-banyaknya saudara kita. Terima kasih Anda terus menyaksikan Mario Teguh, Golden Ways. Pak Mario, tolong beritahu kita semua bagaimana caranya menyesal yang efisien, Pak. Yuk kita lihat meme-nya sekarang. Penyesalan, penyesalan, lihat tangannya adalah ruang perbaikan yang terletak di antara kesalahan dan masa depan. Kesalahan dan masa depan. Udah ingat aja, tangan. Kesalahan, masa depan. Di tengahnya namanya penyesalan, itu perbaikan. Orang-orang yang cepat berubah setiap kesalahan langsung masuk ke masa depan yang lebih baik. Orang-orang yang tidak move on hidup dalam kesalahan. Tidak pindah ke masa depan. Jadi penyesalan itu ruang yang indah sekali. Karena kapan perubahan serius itu Anda lakukan kalau Anda tidak sangat menyesal? Berarti dibutuhkan penyesalan yang kuat. Nah, untuk orang-orang yang bandel, Tuhan berikan rasa sakit hati dan penyesalan yang berat. Seperti sembarangan main-main waktu ibu sakit sampai ibu meninggal tidak ketemu. Itu seumur hidup loh di bawahnya. So, kalau begitu, begitu salah, perbaiki diri. Menyesal itu tidak menjadikan kita warga negara kelas KW. Menyesal itu hak setiap orang dan memang diberikan oleh Tuhan supaya kita serius mengupayakan perbaikan diri. Gitu. Semoga sekali Pak Mario dan sayangnya kita harus berakhir pada kesimpulan. Oh, sudah mau selesai. Good. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, terima kasih atas perhatian baik Anda. Meski Fahri yang menemani saya selama satu setengah jam ini. Yuk kita lihat meme kita yang terakhir. Penyesalan yang berlarut-larut lebih mematikan hati daripada fitnah yang kejam. Karena fitnah adalah kegejaman dari luar sedangkan penyesalan yang buruk adalah kegejaman dari dalam. Sudah. Mau lama lagi menyesal. Itu kegejaman dari dalam. Fitnah itu dari luar dan tidak sampai kepada Anda kalau tidak Anda perhatikan. Ya tahu? Orang tidak cerita kepada Anda, Anda tidak tahu. Tapi kalau Anda menyesal, menyeksa diri sendiri, mau tidur, Anda marahi diri. Bangun tidur, diingatkan kepada kesalahan-kesalahan itu lagi. Coba. Sehingga setiap saat dada Anda sakit, setiap saat Anda merasa menjadi pribadi tidak begitu baik. Menyesal saja tanda bahwa kita sudah baik. jangan gunakan rasa menyesal untuk menjadi minder. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, menyesallah. Tapi dengan cara yang menjadikan diri dan kehidupan Anda lebih indah. itu. Terima kasih, Pak Mario Teguh untuk segala nasihatnya. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat super yang ada di studio maupun di rumah. Atas kehadiran Anda, boleh berikan tepuk tahan untuk Anda. Penyesalan orang yang tangguh adalah berencana dan memperbaiki diri. Jangan sampai Anda meratapi kesalahan terlalu berlebihan. Tetaplah saksikan program ini setiap minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Metro TV. Inilah Mario Teguh, Golden Ways. Dan saya sangat senang sekali dengan acara ini dan terus mengikuti program acaranya karena di acara ini saya menemukan hal-hal yang bermanfaat, semangat dan motivasi yang luar biasa. Sangat menginspirasi, utamanya untuk anak-anak muda dan semoga kami semua termasuk saya bisa menjadi motivator seperti Bapak. Seluruh Indonesia mengaksikan Bapak beliau super dan semoga kita murid-murid beliau menjalin hidup juga super. Maju terus Pak Mario Teguh, terima kasih Pak Mario, salam super. Terima kasih Pak Mario Teguh, salam super. Salam super. Terima kasih Pak Mario, salam super.